selamat menikmati kedua adalah Bapak Dr. Abu Salim SSI MSI adapun pokok bahasan pada semester genap tahun 2020-2021 ini mencakup pertama adalah terminologi konsep dan kerangka pembangunan berkelanjutan di dalam pokok bahasan ini akan dibahas terminologi sustainability dan sustainable development, sustainable livelihood konsep dan sejarah perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan serta contoh-contoh yang kedua adalah tujuan, prinsip, dan praktek daripada pembangunan berkelanjutan dalam hal ini akan dibahas terkait tentang tujuan SDJS prinsip-prinsipnya, strateginya, bagaimana penerapan sustainable development dalam praktek kebijakannya, dan bagaimana menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan kemudian organisasi berkelanjutan, visi, sehingga praktek baiknya seperti apa pokok bahasan yang ketiga adalah pendekatan metode dan alat analisis hal ini diperlukan agar mahasiswa dapat memahami dengan baik bagaimana konsep-konsep pembangunan berkelanjutan tersebut kerangka pembangunan berkelanjutan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk rencana penelitian nantinya melalui pembahasan terkait pendekatan alat-alat analisisnya, penghidupan berkelanjutan, aset, lingkungan, perubahan iklim, resiliensi, adaptasi, dan beberapa pendekatan lain yang terakhir adalah isu-isu problem dan solusi disini isu populasi dan lingkungan isu pencemaran lingkungan isu kemiskinan isu penghidupan isu kesetaraan isu lingkungan kelautan dan pesisir kebencanaan perubahan iklim, dan sebagainya inilah materi yang akan kita bahas di dalam satu semester ke depannya dibagi dalam 16 pertemuan dalam pertemuan ke-8 adalah UTS Ujian Tengah Semester pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester baik Bapak Ibu kita masuk ke terminologi dan ruang lingkup sustainability sustainable livelihood sustainable development baik Bapak Ibu dari gambar ini dapat kita jelaskan apakah permasalahan lingkungan itu akibat daripada pertumbuhan penduduk populasi dan keberlanjutan bisakah kita menghindari dan membatasi jumlah penduduk itu di era perubahan iklim dan ekonomi yang tenggelam saat ini tekanan pertumbuhan penduduk tentunya menjadi persoalan penting energi dan makanan yang lebih langka harga cukup tinggi pertumbuhan penduduk cepat tentu akan membuat terjadinya perubahan lingkungan perubahan iklim kelangkaan air kemudian terjadi kekurangan lahan tentu akibat daripada kepadatan penduduk tetapi sampai populasi dunia berhenti tumbuh tidak akan ada habisnya kebutuhan untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil dan sumber daya alam lainnya melihat dari dekat permasalahan ini ini sungguh serius ya sungguh serius singkatnya lompatan bencana dalam tingkat kematian dan kehancuran yang tidak diinginkan dalam kesuburan populasi dunia pasti akan tumbuh setidaknya 1 miliar hingga 2 miliar penduduk fakta ini menunjukkan bahwa dampak ekologi yang akan datang akan memiliki skala yang harus kita kelola dan adaptasi sebaik mungkin baik kita lihat bagaimana permasalahan lingkungan itu juga menjadi akibat merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk sang pencipta alam telah menugrahkan kita alam beserta keindahannya tak kalah manusia terus menerus ingin memenuhi segala kebutuhannya kadang kita lalai bahwa kita telah merusaknya dan lupa bahwa generasi penerusnya juga membutuhkan alam dengan segala keanekaragamannya sering kita tidak sadar bahwa banyak dari aktivitas seharian kita yang sangat bisa merusak lingkungan bisa jadi kita tidak menyangka juga bahwa kita telah melakukan hal-hal seperti penggunaan kenderaan pribadi penggunaan plastik sekali pakai tidak menghabiskan makanan pembuangan limbah baterai elektronik penggunaan pendingin ruangan dan sebagainya mari kita fikirkan bagaimana agar anak-anak kita ke depan masih dapat menghirup udara segar lingkungan yang hijau dan asri serta terjauh dari seperti tsunami baik bapak ibu lalu sustainability dan sustainable development itu apa keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan adalah dua istilah yang sangat umum digunakan saat ini hingga menjadi semacam kata kunci tapi apa sebenarnya arti ketika sesuatu itu berkelanjutan dan apa sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu bapak ibu dapat melihat gambar di samping apakah ini yang dimaksud dengan berkelanjutan ini potret daripada arsitek yang berkelanjutan baik bapak ibu mari kita pahami bersama bahwa keberlanjutan atau istilah lainnya sustainability itu apa artinya tidak ada definisi keberlanjutan yang disepakati secara universal jadi definisinya itu beragam tergantung dari konteks dan kemasalahan faktanya ada banyak sudut pandang yang berbeda tentang konsep ini dan bagaimana hal itu dapat dicapai secara etimologis kata keberlanjutan berasal dari kata sustainable tambah eti di belakangnya sustain berarti memberi dukungan kepada atau menopang atau menanggung atau mengikuti sedangkan berkelanjutan adalah kata sifat untuk sesuatu yang dapat dipertahankan yaitu sesuatu yang dapat ditanggung dan dapat dilanjutkan pada tingkat tertentu pada akhirnya keberlanjutan mungkin dapat dilihat sebagai proses di mana sesuatu disimpan pada tingkat tertentu kemudian karena masalah lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia keberlanjutan biasanya diartikan sebagai proses dan tindakan yang dilakukan manusia untuk menghindari menipisnya sumber daya alam untuk menjaga kesimbangan ekologis yang tidak memungkinkan penurunan kualitas hidup masyarakat modern ini terminologi dari pada sustainability dari beberapa pandangan yang lain seperti yang dikemukakan oleh FAO bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai pengelolaan dan konservasi basis sumber daya alam dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk memastikan pencapaian dan kepuasan keperlanjutan atas kebutuhan manusia untuk generasi sekarang dan masa depan sedangkan mata pencaharian yang berkelanjutan adalah mata pencaharian yang dapat mengatasi pulih dari atau tekanan dan guncangan dan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan asetnya baik sekarang maupun masa depan sambil tidak merusak basis sumber daya alamnya ini kata kuncinya ini jadi penghidupannya tidak merusak basis sumber daya alam yang dimanfaatkannya menurut pandangan United Nation Environment Program pembangunan berkelanjutan itu sebagai pembangunan yang memastikan bahwa penggunaan sumber daya dan lingkungan saat ini tidak kompromi penggunaannya di masa depan jadi penggunaan saat ini sangat menentukan bagaimana penggunaan di masa yang akan datang menurut WWF bahwa pembangunan sustainability itu adalah kegiatan ekonomi yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka keberlanjutan didasarkan pada tiga komponen pertumbuhan ekonomi kemajuan sosial dan perlindungan lingkungan yang terakhir menurut WSSD ini pembangunan berkelanjutan dibangun atas tiga dimensi yang saling tergantung dan saling menegakkan yaitu pilar pembangunan ekonomi pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan dimana ketiga-tiganya harus dibentuk di tingkat lokal tingkat nasional regional dan tingkat global lalu definisi keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan apa bedanya tadi kita berbicara keberlanjutan saja sekarang kita berbicara pembangunan berkelanjutan apa bedanya pandangan tentang keberlanjutan tampaknya memiliki fokus yang lebih kuat pada saat ini dan menjaga hal-hal di atas tingkat tertentu pada gilirnya pembangunan berkelanjutan lebih berfokus pada visi jangka panjang jadi ketika kita berbicara terminologinya pembangunan berkelanjutan ini fokusnya visi jangka panjang berbeda berbeda kata keberlanjutan saja itu pada konteks tertentu pada saat tertentu faktanya pembangunan berkelanjutan memiliki definisi yang disepakati secara universal jadi berbeda dengan definisi daripada keberlanjutan tadi dengan menambahkan konsep diplopmen pembangunan berkelanjutan tidak hanya berarti bahwa umat manusia harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang bersamaan dengan itu juga muncul gagasan tentang kemajuan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bagi kita semua dulu gagasan keberlanjutan itu sudah ada sejak tahun 1970-an dimana terminologinya adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendata pada intinya pembangunan berkelanjutan adalah proses perubahan dimana eksploitasi sumber daya arah investasi orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan semuanya harus laras dan meningkatkan potensi saat ini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan aspirasi dapat disimpulkan bahwa sustainability adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sedangkan sustainable development adalah rangkaian tindakan keputusan inovasi menuju peningkatan kualitas hidup manusia dalam kapasitas ekosistem pendukung artinya keberlanjutan adalah seruan untuk bertindak yang menyeretkan pengambilan keputusan dan inovasi yang masuk akal dan proaktif yang meminimalkan dampak negatif dan menjaga kesimbangan antara kemampuan kemakmuran ekonomi semangat budaya keadilan politik ketahanan ekologi semuanya secara bersama-sama menghasilkan planet yang berkembang untuk semua spesies baik saat ini maupun di masa depan ini adalah contoh daripada tindakan keberlanjutan yang sustainable penggunaan air energi yang hemat kebiasaan membuang sampah atau packaging yang tidak merusak lingkungan dan sebagainya baik Bapak Ibu sekian terima kasih pertemuan perkuliahan kali ini selanjutnya kita dapat berdiskusi dalam memahami terminologi sustainability sustainable development sustainable livelihood kita dapat hubungi jadi kita dapat hubungi kemudian Euh Terima kasih telah menonton!